Intro Sudaraku sekalian Ketika kita merasa bahwa Kita seperti ada dalam situasi stagnan Situasi tidak bergerak Situasi mentok, situasi stop, situasi berhenti Dimana kita merasa tidak bertumbuh secara benar Hidup kita tidak berubah secara benar Kita merasa kurang menyenangkan hati Tuhan Padahal kita rindu menyenangkan hati Tuhan Kita merasa belum hidup di dalam kekudusan Ya sodaraku padahal kita sudah berusaha Kita merasa belum berkenang padahal kita juga sudah berusaha Sudara apa yang terjadi saat seperti ini Tuhan tahu bahwa kita belum maksimal dalam tekat dan niat Kita mau hidup suci benar Kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan Benar Kita mau bertumbuh lebih dewasa Benar Tapi kemauan kita belum maksimal Belum puncak Belum kelima Sudara Biasanya masih ada hal-hal Di dalam hidup ini Yang kita harapkan dapat menyenangkan Dan memuaskan hati kita Sehingga tekat niat kita itu Tidak utuh Tidak bulat sodaraku Tidak maksimal sodara Tidak penuh Nah ketika kita dalam keadaan stagnan itu Apa yang kita harus lakukan Yang kita lakukan haruslah mengubarkan Kerinduan Menyalahkan lebih besar Keinginan Kemauan Kerinduan Untuk hidup suci Hidup berkenan di hadapan Tuhan Untuk bertumbuh makin dewasa Dan sempurna Kuncinya di niat Di tekat Di kemauan Kauan kita sodara Ketika kita berkata Tak lagi ku minta apapun Sodara Sebenarnya kita terjebak oleh kalimat laku itu Tak lagi ku minta apapun Tuhan akan tanya kepada kita Kamu serius Kalimat seperti ini Kadang-kadang muncul di dalam hati saya Dalam hidup saya Yang saya maknai sebagai perkataan Tuhan Perkataan Bapak kepada saya Kamu serius Dan ternyata pertanyaan itu Sebenarnya Mengingatkan Menasihatkan kita Untuk melihat diri kita Seberapa besar kita punya niat Kemauan Tekat Dalam berurusan Atau berperkara Dengan Tuhan Bersyukur kita Menyadari hal ini Sodara Sehingga kita Menguparkan Membuat Membarah Keinginan kita Untuk hidup suci Hidup tak bercacat celah Hidup berkenan Di hadapan Tuhan Dan bertumbuh Makin dewasa Ini hal yang memang Benar-benar sulit Dan mestinya Tepatnya mustahil Tetapi bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Kita bergantung Kita minta Tolong Tuhan Hanya Tuhan Yang bisa menolong kita Untuk bisa hidup Tidak bercacat Tidak bercelah Sedaraku Sedaraku Kalau kita Berteriak Kita Crying Kita Menangis Kita berseru Tuhan Tolong aku Untuk hidup Berkenan Di hadapanmu Satu yang Ku perlu Berkenan Di hadapanmu Dengan seruan Yang tulus Yang kuat Kita seperti Merobek Langit Saudaraku Mengoyak Langit Dan seruan Kita sampai Ke hadapan Bapak Dan Bapak Berkata Ini serius Wah Indah Kalau sampai Bapak Melihat Ini serius Dan Bapak Membuat Keadaan kita Yang tadinya Stagnan Mentok Berhenti Stop Mulai Bergerak Tuhan Kadang Atau Bahkan Sering Lalu Mulai Mengguncang Keadaan Kita Tuhan Mengizinkan Peristiwa Peristiwa Terjadi Dalam hidup Kita Untuk Menggerakkan Roda Kehidupan Rohani Kita Menggerakkan Roda Kesempurnaan Kita Untuk Bertambah Inilah Saudaraku Yang Dimaksud Di dalam Roma 8 Ayat 28 29 Allah Bekerja Dalam Segala Sesuatu Mendatangkan Kebaikan Bagi Orang Yang Mengasihi Dia Kalau Kita Mengasihi Tuhan Kita Akan Berseru Dengan Sungguh Sungguh Buat Aku Menyenangkan Engkau Ya Allah Ya Bapak Jangan Sampai Aku Mendukakan Hatimu Ya Bapak Aku Menjadi Anak Kesukaan Ya Bapak Dengan Dengan Yang Yang Bapak Yang Bapak Berkenan Karena Kita Mengasihi Dia Mengoyak Langit Dengan Ceritan Dengan Seruan Bapak Aku Rindu Menyenangkan Engkau Bapak Bawa Aku Terbang Tinggi Aduh Luar Biasa Sudara Bayangkan Kalau suatu hari Nanti Kita Meninggal Dunia Kita Ada Di hadapan Allah Apa Yang Kita Perlu Waktu itu Hanya Satu Berkenan Di hadapan Allah Kalau Kalau kita Berkenan Di hadapan Allah Bapak Haleluya Kita Tahan Berdiri Di hadapan Allah Bapak Saudaraku Kita Masuk Dalam Kemuliaan Bersama Tuhan Kita Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kita Yang Dimuliakan Bapak Yang Memiliki Nama Di atas Segala Nama Yang Setiap Lutut Bertelut Dan Setiap Lidah Mengaku Yesus Adalah Tuhan Bagi Kemuliaan Allah Bapak Saudaraku Inilah Pesan Nasihat Tuhan Untuk Saudara Dan Saya Jangan Kebenaran Kebenaran Ini Berlalu Kita Camkan Sungguh Sungguh Kita Hargai Lalu Kita Amalkan Kita Tunaikan Kita Lakukan Di dalam Hidup Ini Kita Hanya Punya Satu Kali Kesempatan Hidup Singkat Dan Kita Tidak Tahu Kapan Berakhir Saudaraku Kalau Kita Tidak Membuat Membarah Kerinduan Kita Untuk Menyenangkan Allah Hidup Kita Akan Stagnan Stop Tidak Bertumpu Tuhan Melihat Reaksi Aksi Respon Kita Terhadap Anugerahnya Demikian Pesan Tuhan Amin Sampai Jumpa Tuhan Memberkati Amin